Oke ada yang udah jawab Ada tiga orang Empat orang yang sudah menjawab Oke Oh ada lima orang Udah rame Oke nice Oke Kita bahas ya Soalnya banyak nih Jadi kalian gak bisa coba lama Nah caranya gimana Ini kan sebetulnya Caranya coba-coba Ya Sebentar Bapak Ijin ngomong Ini buat teman-teman yang gak bisa dulu Teman-teman yang udah bisa nice ya Kalian bisa jawab Tapi gimana caranya Intinya kan Soal ini bisa Nah soal yang mirip ini Nanti gimana pengerjaannya Kita perlu cari tahu caranya Kan tadi dari yang aku jelasin Ada banyak sekali metode Nah metode yang disini itu adalah Mencari pola Mencari pattern Jadi kan satu Dua Lima Dua puluh enam Kan ya Nah Kalau aku Pertama Percobaan pertama Aku ngira-ngira mungkin Apa namanya Dia tuh penjumlahan gitu kan Dari sini ke sini Tambahnya satu Dari sini ke sini Tambahnya tiga Dari sini ke sini Tambahnya dua puluh satu Wah kayaknya ini Caranya bukan kayak gini deh Soalnya kayak Penjumlahannya Itu kayak beda-beda gitu kan Atau mungkin perkalian Percobaan dua Aku coba Perkalian misalnya Apakah dari sini ke sini Dikali berapa Dikali dua Dari sini dari dua ke lima Dikali berapa Dikali Aneh Malah lima per dua ya Ini dari sini ke sini Dikali dua puluh enam per lima Oh ini juga bukan deh Berarti bukan penjumlahan Bukan perkalian Terus percobaan ketiga apa Nah buat teman-teman yang bisa Gimana Gimana nih Teman-teman yang bisa Dicampur Dicampur Dicampurnya Gimana Campurnya gimana Kali bilangan itu sendiri Tambah satu Kali bilangan itu sendiri Ditambah satu Kita coba ya Berarti satu kuad Satu dikali satu Tambah satu Terus yang ini Dari sini ke sini Oh iya Dua kali dua Tambah satu Kemudian ini Lima kali lima Tambah satu Nah jadi Jadi soal selanjutnya Berarti jawabannya Dua enam Dikali dua enam Tambah satu Nah oke Jawabannya ini kan Satu kali satu Tambah satu Dua kali dua Jadi lima Lima kali lima Cuman Ketemunya gimana Kalian itu bisa ketemu Satu kali satu Tambah satu itu Gimana caranya tadi Buat yang bisa Itu tuh Kok bisa gitu Nemu Nemu Patternnya Gimana tuh Yang teman-teman yang bisa Gimana bisa nemu Patternnya Atau mungkin Dikurangi satu Dulu ini ya Semuanya dikurangi Satu dulu Pas dikurangi satu Kita dapat Bilangan kuadrat Nah jadi Oh ini satu kuadrat Ini dua kuadrat Ini lima kuadrat Nah berarti ada hubungannya Dengan kuadrat Makanya ditambahin satu Nah jadi Ini salah satu contoh Yang munggun mencari Pattern gitu ya Teman-teman Gimana bisa Oke Kita coba Lanjut lagi Nomor Sepuluh deh ya Bingung aku kak Bingung Bingung ya Nah Caranya itu Banyak latihan soal Tentang yang soal Pattern ini Gitu ya Jadi intinya Ini tuh adalah Bilangan selanjutnya itu adalah Bilangan sebelumnya Dikuadratin Kemudian ditambah satu Misalnya lima Dikuadratin jadi berapa Dua puluh lima Ditambah satu Jadi Dua puluh enam Nah jadi jawaban yang kamu mau cari itu adalah Bilangan sebelumnya dikuadratin Ditambah satu Jadi jawabannya adalah Dua puluh enam kuadrat Ditambah satu Dua puluh enam kuadrat berapa Lima ratus Eh Lima ratus Nama ratus Tujuh enam Tujuh enam Ditambah satu Jadi Enam ratus tujuh puluh tujuh Jadi Jawaban dari soal ini adalah Enam ratus tujuh puluh tujuh Gitu Ya Nanti latihan lagi soal sendiri ya Jangan lupa Kalau teman-teman mau ikutan IMC Di download dulu Apa Soal-soal tahun lalu Nah di website kita ada soal IMC 2022 Sudah di Sudah di print Oh sudah di print semua Oke Tinggal dikerjain ya Kalau bingung tanya gurunya Tanya Oke aku bingung kak Masih bingung Apa Masih bingung Nah kalau masih bingung Kita Kamu tonton lagi videonya nanti ya Jadi intinya Itu tinggal Soal sebelumnya dikuadratin Angka sebelumnya dikuadratin Ditambah satu Misalnya Dua kelima Dua dikuadratin berapa Dua Tambah empat Empat Tambah satu jadi lima Oke Nah ini soal yang pattern Sorry ya Kita lanjut ke soal selanjutnya ya Nomor sepuluh Ini juga soalnya Susah Ada yang bisa enggak Yuk silahkan kerjain Ya Aku kasih waktu Kita kerjain bareng-bareng Sebuah mobil Berlangkat dari kota A Ke kota B Katanya Mobil Mobil Berlangkat dari kota A Ke kota B Dengan kecepatan 80 km per jam Maksudnya apa Dalam satu jam Dia berjalan 80 km Kemudian sebuah motor Berlangkat dari kota B Ke kota A Dengan kecepatan 60 km per jam Kemudian katanya Setelah beberapa waktu Mobil dan motor bertemu Di suatu tempat Di jarak 15 km Dari titik tengah Nah berarti ini titik tengah disini Misalnya ya Titik tengah disini Titik tengah disini 15 km dari titik tengah Bisa kesini Bisa disini Menurut teman-teman itu dimana Kan Geser Bisa Bisa 15 meter mendekati A Atau 15 meter mendekati B Itu 15 meter mendekati A Atau mendekati B Sebelum kita B Kenapa Kenapa B Karena mobilnya lebih cepat Karena lebih Iya Karena mobilnya lebih cepat Jadi mobilnya itu Akan udah lewat Tengah-tengah Ya kan Yang si B Masih menuju ke tengah Nah jadi disini 15 Oke Nah ini salah satu cara Kalian untuk memahami soal Adalah menggambarnya Ya 15 Berapa ini Kilometer Nah ini soalnya Ini baru kita memahami soal Terus yang ditanyain itu Apa katanya Pertanyaannya itu Berapakah jarak Jarak dari kota A ke kota B Nah Dengan semua informasi Yang kita punya ini Gimana caranya Kita mencari jarak Dari kota A ke kota B Oke Sebelum itu Sebetulnya ini ada satu rumus Yang harus kalian kuasai Nama rumusnya apa Ada satu rumus Sesuatu Sama dengan Sesuatu Dibagi sesuatu Nah ini rumus Yang harus kalian tahu Ini rumus apa nih Ada yang tahu nggak Kecepatan jarak sama waktu Iya betul Kecepatan Atau V Biasanya Sama dengan Jarak dibagi waktu Jarak Biasanya S Dibagi waktu Nah ini rumus yang harus kalian ketahui Jadi Kalau Yang satu hal yang harus kamu ketahui Adalah Kecepatan Itu adalah Jarak Dibagi Waktu Oke Atau Bisa ditukar-tukar juga Atau misalnya Jarak Adalah Kecepatan Dikali Waktu Bisa juga Tinggal diputer-puter aja Nah Yang biasanya dipakai adalah Salah satu dari dua ini Atau tiga ini ya Nah jadi rumus ini yang kalian pakai Oke Coba dulu kerjain sendiri ya Gimana caranya Nyari jarak Ini lumayan susah nih Soalnya nih Yang udah bisa Bisa cat aku Jawabannya ya Oh ada yang belum belajar Kecepatan ya Nah Kalau olimpiade Memang kita harus Belajar lagi Tambahan selain materi Di sekolah ya Oh Naucal sudah bisa Nice Oke Yang lain Gimana Ini Alex Tadi ini soal yang tadi ya Mungkin ya Soal yang sebelumnya ya Oh Udah pada banyak yang bisa ya Gimana ini Kayaknya susah deh Ya kak Susah Muter-muter Oke Kita nanti kerjain pelan-pelan ya Aku kasih lagi Empat puluh detik lagi Untuk coba sendiri Jadi Aku kasih clue deh Cluenya itu Misalin Kasih X Atau Y Atau Z Buat Pemisalan Ini ada berapa orang Ada lima puluh orang Disini Silahkan Soalnya ngerti gak Oh soal pecahan Ada Soal pecahan Nanti ada Cuma kebetulan Mungkin disini Kita gak bahas Adli ya Nah sebelum kalian Ngerjain soal Tanyain diri sendiri dulu Soalnya ngerti atau enggak Kadang-kadang aku ya Kalau ngerjain soal itu Soalnya gak ngerti Jadi gak bisa dikerjain Nah kalau soal ini Ini ngerti gak Teman-teman soalnya Gitu Ya kalau belum ngerti soalnya Kita belum bisa ngerjain Soalnya ngerti gak Nala Soalnya ngerti gak Nala Gak ngerti Kita ulangi lagi ya Kita ulangi lagi Ada sebuah mobil Ada sebuah mobil Berangkat dari kota A Ke kota B Ya mobil berangkat dari kota A Ke kota B Nah jalan dari sini ke sini ya Kecepatannya itu 80 km per jam Atau Apa ya namanya Jadi setiap 1 jam Dia melewati 80 km Nah kemudian ada sebuah motor Berangkat dari kota B Ke kota A Kiri Kecepatannya 60 km Ya kan Nah jadi Ini kan jalan Nah nanti tuh ketemu Ketemu di tengah Di jalan tuh ketemu Setelah beberapa Beberapa waktu mereka berjalan Mereka berpapasan Di suatu tempat katanya Nah nama tempatnya itu adalah 15 km dari tengah-tengah Nah ini tengah-tengahnya 15 km dari tengah-tengah Gitu Nah kemudian katanya Yang ditanyain Jarak dari kota A ke kota B Berapa Dengan semua informasi itu Kamu harus nyari Jarak dari kota A ke kota B Oke kita coba Mulai pembahasannya ya Yang pertama Kita misalin Aku misalin Jarak dari kota A ke kota B itu X Ya aku misalin Jarak dari kota A ke kota B itu X X adalah Jarak dari kota A Dari A ke B Kemudian Kemudian Berarti di si garis hijau ini Dia Dinyatakan dalam X Dia apa Dari sini ke sini berarti Setengah X Ya enggak Ya Berarti tempat mereka ketemu ini Dari kota B adalah Setengah X Kurangi 15 Kalau dari tempat A Dia setengah X tambah 15 Nah kita sebetulnya tinggal Aplikasikan ke rumus aja Rumusnya kan Sama dengan katanya Kecepatan Ya Kecepatan Dikali waktu Bentar Kak Saya mau sholat dulu nih Oke Silahkan Kecepatan Dikali waktu Sama dengan jarak Nah Kita coba Aplikasikan Kecepatan Dikali waktu Sama dengan jarak Untuk mobil A Untuk mobil Mobil Ya Kecepatan dari mobil Berapa teman-teman Kecepatannya 80 80 KM Waktunya Waktu dari mobil itu Kita enggak tahu ya Kita enggak tahu Kita misalkan aja Misalnya T Waktunya Waktu yang ditempuh Nah berarti 80 dikali T Sama dengan jarak Nah jarak yang ditempuh mobil Dalam X itu berapa Setengah X Tambah 15 Nah ini jarak yang ditempuh mobil Adalah setengah X Tambah 15 Jadi dari soal ini Kita dapat informasi Bahwa 80T Sama dengan Setengah X Tambah 15 Nah udah Kita biarin aja dulu Kemudian kita balik lagi Ke rumus Tapi kita Ngomongin si motor Kecepatan Dikali waktu Sama dengan jarak Ya kan gitu kan 60 kali T Betul Kecepatan dari motor berapa Kecepatan dari motor tadi 60 Ya Kecepatan dari Apa Waktunya yang ditempuh berapa 60 dikali T 60 dikali T Sama dengan jarak Jaraknya itu berapa Jarak yang ditempuh motor berapa Setengah X Kurang 15 Jadi kita dapat 60 T Sama dengan Setengah X Kurang 15 So our next move Now we just have to solve this equation Kita hanya perlu menyelesaikan Persamaan ini Dari dua persamaan ini Kamu bisa gak menemukan X nya berapa T nya berapa Gimana caranya Ada yang tahu Kita eliminasi aja Jadi 80 T Sama dengan Setengah X Tambah 15 Kita tulis ulang ya 60 T Sama dengan Setengah X Kurangi 15 Nah Kita kurangi kayak gini Kurangi Habis itu kita kurangi Satu-satu 80 T Kurangi 60 T Berapa 20 T Iya Kemudian Setengah X Kurangi setengah X Berapa Habis Ilang Iya kan Ilang 15 Kurangi Minus 15 15 Kurangi Minus 15 Jadi berapa 15 Kurangi Minus 15 Bukan 15 Kurangi Aku masih bingung Bingungnya dimana Di kecepatan Yang kakak bilang tuh Pertama Aku mundur lagi ya Pertama Kamu udah ngerti Lumus ini belum Kecepatan itu adalah Kecepatan Dikali waktu Suaranya kok hilang Kemudian kita masukkan Untuk masing-masing Mobil dan motor Iya kan Tadi kita udah tau Jarak masing-masingnya Kemudian dapetlah ini Nah kita lanjutin dulu Yang tadi ya 20 T Sama dengan 0 tambah 30 Berarti T nya sama dengan 30 Dibagi 20 Atau 3 per 2 Atau 1,5 Ya jadi Waktu yang ditempuhnya itu Adalah 1,5 jam Teman-teman 1,5 jam Nah kita lanjutkan Yang ditanyain itu adalah Jaraknya Jarak dari kota A ke kota B Berarti tinggal kita ini Hitung aja Mobil Tadi kecepatannya berapa Mobil 80 Mobil 80 Kilometer per jam Kemudian waktunya Waktunya 1,5 jam Berarti Berarti jarak mobil itu berapa Itu sampai 10 Ya S sama dengan V dikali T Berarti S nya itu adalah 80 Dikali 1,5 Yaitu 80 Dikali 120 Kilometer Jadi Mobil itu Berjalan Berjalan Selama 120 Kilometer Mobil Ya kan Kemudian kalau motor Motor itu tadi Speednya berapa 60 Kilometer Nah Waktunya sama Kan Waktunya sama 1,5 jam Berarti S sama dengan V kali T S sama dengan 60 Dikali 1,5 jam Jadi S sama dengan 60 Kali 90 Kilometer Ya Jadi motor Berjalan 90 Kilometer Nah Jadi jawabannya adalah Dan mereka bertemu Di suatu tempat Jadi jawabannya Mereka ditambahin Aja Yaitu kita balik lagi Di sini 210 Ya 8 Seperti apa tadi 120 Tambah 90 Dan tengah-tengahnya Dimana Tengah-tengahnya Berapa tadi Di sini 105 Kan 105 Tambah 15 120 105 Kurang 11 90 Nah That's how you Apa namanya Itu namanya Memeriksa kembali Bener gak Dari tengah-tengah Tambah 15 Itu 90 Kilometer Gitu Ya Gimana Soalnya Ini memang Soal yang Versi hard Pasti ada soal yang Mediumnya Iya Tapi poinnya kan 40 poin Jadi memang Worth it Poinnya itu 40 poin Ya Kalau soal yang 20 Sama 8 poin Kan teman-teman Pasti bisa Ya Bisa dikerjain sendiri Nah Kalau teman-teman Yang bilang Susah di Hard Kamu kerjain aja Yang easy Sama medium Dulu di soal MCnya Habis itu kalau udah benar Semua easy Sama medium Kemudian yang Bagian Hard Gitu ya Kita coba lagi Soal lain ya Yang mungkin Lebih gampang Yang ini deh Teman-teman Oh jangan Yang ini deh Ini kan cuma Hitung nih Ada Berapa Banyak Persegi panjang Silahkan Cepet banget Udah pernah Ngerjain ya Dulu kan Ingat jawabannya Oh tahun lalu Ikutannya Lius ya Oke yang lain Yoke Coba kerjain dulu Tuh ada yang 24 katanya Jawabannya Eh Bukan 24 Berapa Bukannya cuma 8 ya Iya 8 tuh Cuman 8 doang Kok 10 10 10 10 Jawaban 8 Tapi kok gak ada Jawaban 8 ya Guys Ini persegi Ini Banyak Tidak persegi panjang Empat Lima Udah tetep dulu Silahkan Camilla Gimana Camilla Jawabannya Apa Camilla Jangan-jangan Ini kelipatannya 8 Jangan-jangan 8 Hati-hati Aku kasih clue 2 Persegi panjangnya Itu banyak Ada yang kecil Doang Ada yang besar Ada yang panjang Banyak Satu Dua Nopal 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 Ini udah Jago nih Oh banyak Yang udah bisa Gimana caranya Itu Tuh Tambah 2 Dengan 14 18 18 18 Tidak ada 20 Ada yang Dapet 20 Tapi Paling kecil Aji 21 Ini berarti Ada yang belum Kamu hitung Tuh Tuh 18 28 25 25 25 Ada yang bilang 25 Tapi 30 30 Ada yang bilang 30 21 21 21 21 21 13 14 15 16 17 18 19 25 Ada yang bilang 25 Tapi ada yang bilang 30 Tadi Yang mana yang bener nih 21 21 21 21 Nah Jadi cara Menghitungnya Teman-teman Ya Kita Kita Kategorikan Semuanya Kita cari Semuanya nih Aku kecil lagi Tunggu kak Kasih Beberapa menit lagi kak Aku mau hitung lagi kak Oke silahkan Aku cuma gambar doang Gak ngomong deh Silahkan Ada bentuk Itu juga Nanti kan aku Dua 25 ya Tuh Ada 8 Jenis Itu kan Ada 8 Ya Untuknya Ada 4 Itu Itu kan ada 2 21 kok 21 21 kak 21 Udah Udah Habis waktunya Kita kerjain bareng-bareng Udah udah Biar kita Serius soal lain Oke Nih ya Yang Yang paling kecil Ada berapa Teman-teman Yang segedenya ini Yang paling Bursus Ada 8 Setuju 8 Kalau yang Kakak keduanya nih Ada berapa Yang bentuknya gini 6 Ada yang bilang 4 Ada yang bisa 6 Kenapa bisa beda Yang bener yang mana 5 5 5 4 4 4 4 Yang bilang 4 Ini udah dihitung Belum Yang ini udah dihitung Belum Yang bilang 4 6 2 2 3 4 6 6 Berarti ada 6 Yang 3 Kayak gini Ada berapa 3 1 1 2 3 4 4 4 Ini Sama Ini Kemudian yang bawah juga Kalau yang kayak gini 2 Ada Oke Yang ini Yang ini 4 4 4 Yang ini 2 2 3 3 3 3 Yang ini udah dihitung Belum yang tengah Jadi ada 3 Yang ini ada 2 Yang ini ada 1 Nah jadi Teman-teman yang Ngitungnya kurang Biasanya itu Teman-teman tuh Ngurutinnya tidak teratur Nah Jadi ngitungnya harus teratur Ya Jadi Harus teratur ya Pertama yang kecil dulu Habis itu yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang berdiri Nah jadi kita harus Bikinnya teratur Jadi totalnya itu Ada 30 Biasanya Aku kalau bikin error Itu Kurang ini Rekamannya ada di Youtube Kalian langsung masuk ke Eduversal aja Cari Apa Judul webinarnya Itu langsung ada disana ya 23 Nah kalau ditetalin semua Ini 30 Oke Kita coba yang Yang ini deh Yuk Yang ini Coba lagi ya Bisa gak nih Bisa Diketahui Diketahui Empat buah Persegi Panjang Dengan ukuran Yang sama Memiliki Keliling Masing-masing 36 Nah katanya Kita punya Empat persegi panjang Yang mana persegi Panjangnya Yang ini Ada empat Yang ini Satu Dua Tiga Empat Nah kemudian Keempat persegi Panjang itu Disusun Nah ketika Persegi panjangnya Disusun-susun Kita akan Mendapatkan Sebuah Persegi Di tengah Pertanyaannya Luas perseginya Berapa Gimana tuh Silahkan coba dulu Sendiri Habis itu kita bahas ya Aku kasih dua menit aja Mereka Masing-masing 26 Nanti 9 9 dikali 4 9 dikali 4 36 36 dikali 4 Tolong Gimana caranya Kita bahas aja ya Bahas Mungkin 324 Mungkin 324 Mungkin Oke Gimana tuh Dapat 324 Gimana caranya How did you find it Tinggal 36 dikali 36 Kok gak salah Tapi kan 36 itu adalah Keliling Keliling Nah 36 itu siapa sih 36 itu adalah Keliling dari Persegi Oh iya Keliling Kalau aku misalin ini A Aku misalin ini A Aku misalin ini B Aku misalin ini B Kita bisa bilang A tambah B Tambah A Tambah B Kelilingnya Kelilingnya itu kan 36 ya Ya 2A Tambah 36 36 Berarti A tambah B 18 A tambah B 18 Bagi 2 Ya benar Ya jadi Tapi kan kita gak tahu A nya berapa B nya berapa ya Bisa aja A nya 4 B nya 14 A nya 4 B nya 12 A nya 6 Nah jadi kita belum tahu nih A sama B nya berapa Tapi kita bisa tulis aja disini Nah kita tulis aja nih kan Yang ini A Yang ini B Yang ini apa nih A kan A Yang ini B Yang ini A Yang ini B Yang ini A Yang ini B Waduh Terpalaku Pak Yang ini A Pak Ini kan A nya ada Jadi A Tidak ada B itu akan dapatkan Jadi 18 Kak Iya Jadi ini tuh Ini kan panjang dari sini ke sini Itu kan A tambah B ya Dan kita tahu A tambah B itu berapa 18 18 Iya gak Ini juga kita tahu 18 Ini juga kita tahu 18 Ya kan Berarti Luas persegi yang besar Eh itu yang kan Yang ditanyainya Yang ditanyainya berarti 18 Dikali 18 Ternyata benar tadi yang bilang 2324 Dengerti belum Itu di zoom out Di zoom out Aku zoom out Nah Jadi Dari sini kita belajar apa Bahwa Cara mengerjakan itu adalah Kita buat Pemisalan Hal-hal yang kita gak tahu Kita misalin X Kita misalin Y Kita misalin A Kita misalin B Gitu Habis itu kan Misalin Misalin P L Iya Atau Kalau biasanya yang familiar itu P dan L ya Berarti ini P Ini L Berarti ininya semua diganti P L Juga gitu Gak masalah Mau namanya pakai Naba Nala juga N sama L Juga boleh Ininya N Ininya L Boleh Nah Ini soal yang selanjutnya Oke Kita Kita ke soal selanjutnya ya Ini materi kelas 4 Kebanyakan Kita coba ambil dari soal kelas 5 Mau bab apa nih Mau bab apa Pecahan 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 Mana ya Pecahan Nah ini Ini bukan pecahan Ini luang Ini yang nyaris K3 Gak ada Kebetulan pecahan Tidak Gak ada pecahan Dan sama aja Kebetulan pecahan Nah ini ya Itu Ini dong kak Coba Coba Oke Apa lagi ini Gue pusing Sebuah operasi baru Katanya Pokoknya 6 8 kak 8 kak 8 kak Oke ada yang Juga punya 8 8 kak 8 Oke Kayak pelan-pelan ya Kita bahas Kita baca soalnya dulu Bareng-bareng ya Sebuah operasi baru Adalah Bulat Dengan contoh perhitungan Di bawah ini Jadi 6 Dibulatin 4 Itu hasilnya 20 8 8 Di apain tuh 2 Dibulatin 1 Hasilnya 3 Di apain tuh 9 Dikali 6 kuadrat 6 kuadrat Kurangi 4 kuadrat Dikuadratin terus Oh gitu 6 kuadrat Kurangi 4 kuadrat Dapetnya 20 2 kuadrat Kurangi 1 kuadrat Dapetnya 3 9 kuadrat Kurangi 8 kuadrat Dapetnya ternyata 17 Makanya aku soal ini juga 3 kuadrat Kurangi 1 kuadrat Sama dengan 8 Tapi kan yang susah itu Kok bisa sih kalian Dapet ide Dia dikuadratin terus Dikurangin Itu gimana Cara idenya Hah Pakai jurus apa Pakai jurus Haruto Ya gak maksudnya Trying and error Atau gimana Kok bisa Kamu kuadratin Kan Kalau kamu bisa jumlah Bisa kurangin Itu gimana ya Yang punya ide Awalnya nyoba Nyoba-nyoba ya Kan gak kuadrat Iya kak Coba-coba Jadi harus Harus coba-coba Iya Kalau aku Kalau aku dulu gini Kalau aku ya Lihat Aku jumlahin Aku coba yang pertama Yang kedua jumlahin 6 tambah 4 10 Eh tapi ini 20 3 tambah 1 Eh 2 tambah 1 3 9 tambah 8 17 Eh ini pas nih Yang bawah Tapi yang atas Kok malah dikali 2 ya Kenapa kok tadinya gitu ya 6 tambah 4 10 2 tambah 3 2 tambah 1 3 9 8 17 Yang ini 2 benar Tapi yang bawah kok Dia kali 2 ya Dia kali 2 kenapa ya Nah abis itu Aku udah mau Ya itu 6 kurangi 4 6 kurangi 4 Itu 2 Yang bawah 2 kurangi 1 1 1 Nah Jadi mending Kalau ada A putaran B Itu aku tuh Dapatnya gini A tambah B Dikali A kurang B Atau sama aja sih Kayak A kuadrat Kurangi B kuadrat Makanya nemu deh Aku 8 Nah kita lanjutin Ada soal Ada soal yang lain Tidak Kita coba Yang mudah-mudah aja Yang mudah-mudah aja Yang luas tadi kak Yang luas daerah itu kak Yang 20an kak nilai ini kak Yang luas daerah kak Aku cuma pilih soal yang nilainya 40 doang Kalau 20 teman-teman kerjain sendiri aja ya Karena waktunya terbatas Oke Ada yang bisa soal ini Bisa soal ini nih Di bawah ini Terdapat Kelas berapa ini kak Ini kelas 5 ya Tentang lingkaran Dan luas lingkaran Sudah belajar cara mencari luas lingkaran dulu Udah 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 Rumus Rumus luas lingkaran apa Lumus luas lingkaran apa PR kuadrat PR kuadrat PR kuadrat Oh ini kelas 6 ya Nah luas lingkaran itu Cara mencarinya PR kuadrat Luas persegi Persegi Luas persegi apa S kali S S kali S Nah di soal ini Kita coba Ini soalnya agak Agak Beda nih Coba kita baca Bareng-bareng soalnya Ini kayaknya soal terakhir nih Karena udah jam 12 nih ya Lihat Di bawah ini Terdapat Empat buah lingkaran Katanya Ada empat lingkaran Dengan jari-jarinya 7 Nah lingkaran yang dimaksud Ini kan yang ini ya Dan jari-jari mereka itu 7 Sampai sini paham ya Ada empat lingkaran Dideketin Nah kemudian katanya Sebuah persegi Yang keempat titik sudutnya Tepat berada di pusat lingkaran tersebut Nah abis itu Dibikin deh persegi Dari pusat-pusatnya Berapa luas daerah Berwarna putih disini Aduh susah banget Yang ditanyainya Malah yang ininya nih Luasnya daerah yang putih ini Ini caranya gimana Gimana caranya Bentuknya bintang Iya betul Luas lingkaran Eh luas lingkaran Dikurang luas persegi Eh luas persegi Dikurang luas lingkaran Nah jadi Luas si bintang ini Itu bisa kamu cari Dengan Luas persegi Dikurangi Luas yang kecil-kecil ini Iya gak Luas yang kecil-kecil Empat ini Nah dikurangi Empat yang kecil ini kan Nah Kalau kamu lihat Luas yang kecil-kecil itu Tuh adalah Luas dari Seperempat lingkaran Yang ini tuh Seperempat lingkaran Yang ini Seperempat lingkaran Yang ini Seperempat lingkaran Ya Jadi Sama aja dia Kita luas dengan Satu lingkaran Aku bantuin hapus deh Sebentar Nah sama aja Dengan luas Satu lingkaran Nah Jadi kita dapet deh Luas perseginya berapa Sisi dari persegi Yang kita hitung itu Luasnya Sisinya berapa 14 Dari mana 14 14 Kita tambah 7 Iya Jadi 7 Jadi 7 Dapat 7 14 Nice Kemudian yang ini 22 per 7 Dikali 7 Dikali 7 kuadrat Jadi dapat ini 196 Dikurangi 154 Jadi jawabannya 30 Eh sorry berapa 42 Ada gak jawabannya Ada Ada Coba Ini termasuk gampang nih Ini soalnya gampang Tapi nilainya 40 Semua Kayak Apa Coret-coretnya itu Bukan kayak kamu Asal-asalan Alang karya Oke Oke Kita Satu soal lagi deh ya Satu soal lagi ya Terakhir kak Terakhir nih Terakhir Mau bab apa ya Yang 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 paling mudah kak Yang pendek-pendek aja kak Soalnya Oke Mohon izin saya pergi kak Oke Nih teman-teman Jangan lupa isi survei dulu ya Bisa biar dapat sertifikat Jangan lupa Ada surveinya Tidih Gimana caranya Kamu tinggal klik link Yang dikasih sama panitia Sebentar Terus jangan lupa juga Bikin story Kalau mau dapat hadiah Janti bikin story Mana linknya Kak Cep Cep Setku udah 99 plus Iya aku juga nih Aku gak tau nih Udah 99 plus Wah makanya dong Cep Cep Sebentar Aku cari yang dari panitia Kita inilah Pertama nih katanya Teman-teman Kalau mau dapat hadiah Katanya Kamu bikin story di instagram Punya instagram Kalau punya instagram katanya Bikin story Nanti Hadiah Kalau dipilih Terus Kalau mau Kalau mau dapat sertifikat Kalau teman-teman mau dapat sertifikat Itu bisa isi form ya Nanti sertifikat Nah ini Formnya aku kirim nih Dicat Nah Udah Udah tuh udah aku Aku ini ya Nah sekarang satu soal terakhir Teman-teman Sebelum kita tutup Satu soal terakhir ya Yuk kita kerjain dulu Barang-barang satu soal terakhir Tiga buah koin Dilempar Tiga buah koin Dilempar Secara bersamaan Kebayangkan Kamu lempar Tiga koin Nah kemudian Katanya apa Sebentar aku mute Semua deh biar ini Nah aku Oke Nah Katanya soal terakhir nih ya Tiga buah koin dilempar Berapa peluang kedua sisi yang berbeda muncul katanya Jadi kalau tiga buah koin dilempar kan ada apa ya Kayak ada angka dan gambar Ya kan Bisa dapat angka bisa dapat gambar Ya enggak Kalau kita lempar tiga koin itu Kemungkinannya itu bisa angka semua Ya kan Bisa gambar semua Ya kan Bisa angka-angka gambar Atau angka-gambar-angka Bisa gambar-gambar-angka Bisa gambar-angka-gambar Dan bisa Angka gambar-gambar gitu Jadi ada Delapan Ada delapan kemungkinan Ya Nah pertanyaannya itu Berapa peluang kedua sisi yang berbeda muncul katanya Jadi Ada berapa yang dua-duanya muncul Yang dua-duanya muncul tuh ada ini Ada satu Ada dua Ada tiga Ada empat Ada lima Oh satu lagi belum ada nih Empat ko Iya Ada satu lagi tuh Yang belum ada apa Yang belum ada itu gambar-angka-angka Nah Jadi jawabannya itu Ada enam Dan totalnya ada delapan Jadi jawabannya itu Enam per delapan Kenapa ini enggak? Karena ini cuma angka Tiga per empat Iya Jadi enam per delapan Jadi jawabannya tiga per empat Yee kalian dapet empat puluh score Ini kan soalnya Pak Kan ya kan A Dari tadi Kan A Dari tadi yang jawaban empat puluh Yang empat puluh Oh kebetulan aja itu Kebetulan aja Oke Waktu lomba Dari jawab A Yang empat puluh Kak Kak Ada yang mau ditanyain Silahkan Kak Mila Udah selesai Ada webinar lagi Enggak ya Webinarnya kayaknya Udah Enggak ada lagi deh Atau kalian Di Instagram aja Bilang Kak Aku mau pembahasan soal lagi dong Nanti kita adain lagi Kalau banyak yang minta Makanya pada request di Instagram ya Ya Mak Kak Kak itu Umumnya berapa tahun? Aku udah tua Aku udah 30 tahun Kak Kak Aku kan guru matematika juga Hmm Siapa? Saya 35 tahun Enggak Kak Aku udah tua Aku udah 30 tahun Oke Makasih banyak ya teman-teman ya Udah ikutan webinar ya Jangan lupa ikutan IMC Ajakin teman-temannya ikutan ya Oke Ada yang mau ditanyain atau enggak Kalau enggak Kita Aku izin tutup materinya Oke Kak Ada Kak Kak Ya silahkan Kalian minta latihan soal juga Kak Latian soalnya Itu kalian aku coba ini ya Aku coba tunjukin ya Kalau kalian mau latihan soal Itu kalian masuk ke website Kompetisi.net Oke Habis itu pilih nih disini Materi Lomba Materi Lomba Materi Lomba Nah Disitu Ada deh disini nih Soal-soalnya Tinggal kamu klik Itu nanti muncul soal-soalnya Nah Aku kirim linknya ya Disini ya Di chat ya Disitu Nanti tinggal di download aja Itu soal IMC tahun 2022 2021 2020 Ada disini Itu kami kirimkan Oke Link Sur Link Sertif Kita akan di kirimkan Oke Aku izin tutup dulu ya Teman-teman ya Makasih banyak ya Oke Teman-teman Oh Atau mau foto bareng dulu deh Sekali deh ya Foto bareng dulu yuk Sebelum mudahan Kita foto bareng dulu Ada yang mau foto bareng Yuk silahkan Dinyalain kameranya Nyalain kameranya Nyalain kameranya Kita foto bareng Oke Semangat ya teman-teman ya Semoga jadi orang sukses semuanya ya Belajarnya Semangat Kita juga bikin lomba ini itu salah satunya Supaya teman-teman pada semangat belajar Oke Kita foto bareng dulu sebelum penutupan yuk Yang gak mau foto gak apa-apa Gak usah nyalain kameranya Gak apa-apa Oke Kalau yang mau kita buka yuk Siap Aku mau capture nih Dalam waktu dekat Semuanya gaya Satu Dua Tiga Oke Aku capture ya Sekali lagi Satu Bentar dulu Sebentar Satu Satu Dua Tiga Oke Udah Siap Oke Sekali lagi teman-teman Makasih banyak ya Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Jangan lupa bantengin terus Kegiatan-kegiatan lain Di Instagram ya Bye Assalamualaikum Bye Waalaikumsalam Bye 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 Bye